Intro Assalamualaikum Hai teman-teman anime Hari ini saya akan menggambar tentang Kisah Perjalanan Hidup Naruto Uzumagi Tapi sebelumnya Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru lainnya Naruto lahir sebagai anak dari Hokage keempat Yaitu Minato Namikaze Dan menjadi Jinchuriki Kurama yang ketiga Setelah Mita Uzumaki Serta ibunya Kusina Uzumaki Orang tua Naruto menemani persis Dengan nama tokah utama dari buku pertama Jiraiya Sepenuhnya membuat Sanin menjadi walinya Sebelum kelahiran Naruto Orang tuanya dan Hokage ketiga Yaitu Hiruzen Sarutobi Kewacar akan kelahirannya akan menghancurkan segel Yang menyakil kurama dari tubuh Kusina Untuk menjamin itu tidak terjadi Kepada Kusina Persalinan dilakukan sangat rahasia di luar desa Bersama Biwako Sarutobi dan Taji sebagai bidannya Beberapa Ambu sebagai keamanan Dan Minato menjaga agar segel tetap di tempatnya Tetapi kabar Kusina melahirkan Diketahui oleh ninja bertopeng Yang bermaksud untuk mengambil 9 ekor Untuk kejahatannya Pria bertopeng itu adalah murid ayahnya Naruto sendiri Obito Setelah membunuh para bidan dan Ambu Pria bertopeng itu menyandara bayi Naruto Agar Minato menjauh dari Kusina Sehingga segel itu hancur Meski Naruto diletakkan di lokasi teraman Obito berhasil melepaskan kurama Dan menggunakan kurama itu untuk menghancurkan Konoha Menyelamatkan Kusina Minato menyegel Naruto dan Kusina Untuk melindungi desa Konoha Setelah mematahkan kendali Ninja bertopeng terhadap monster berekor Minato menyadari satu-satunya cara Untuk menghentikan kurama adalah Menyegelnya dalam tubuh Naruto Dia percaya anaknya suatu hari nanti Dia akan membutuhkannya Kekuatan monster itu untuk melawan ninja bertopeng itu Ketika dia kembali Tetapi mengorbankan jiwanya untuk kelemahan kurama Proses penyegelan antara hidup Minato dan Kusina Itu terjadi karena terkena serangan fatal dari kurama Yang berarti untuk anak mereka Mereka melakukan itu semua Tidak lain untuk menyelamatkan desa Menjadi yatim piatu Naruto tumbuh dengan tidak mengetahui apapun mengenai orang tuanya Hanya menerima latar belakang ibunya Karena Hirozen mempercaya itu Yang terbaik bahwa Dia ada orang yang tahu bahwa Dia serupa dengan Hokage keempat Meskipun permintaan terakhir Minato Untuk Hirozen agar penduduk desa melihat Naruto Sebagai pahlawan yang telah membantu mengalahkan kurama Hanya Hokage ketiga dan beberapa orang lainnya Menghormati permintaannya Orang lain membencinya sebagai monster Yang telah menghancurkan rumah mereka Beberapa bahkan melihat dia sebagai rubah sendiri Selanjutnya Hirozen membuat keputusan Untuk melarang penyebutan Naruto sebagai Jinchuriki Dengan harapan bahwa Anak-anak lain tidak akan membencinya Bahkan dapat mengetahui alasannya Sebagian besar anak-anak mengikuti contoh orang tua mereka Dan menghormati Naruto Uzumaki Akibatnya saat itu Naruto Uzumaki merasa kesepian Karena dia tidak mempunyai teman sama sekali Semua warga desanya takut akan Naruto Dikarenakan dia adalah Jinchuriki Mereka khawatir jika monster Jinchuriki di tubuh Naruto akan menyerang desa nantinya Oleh karena itu dia diasingkan dan dijauhi oleh kebanyakan seluruh penduduk Konoha Dan ia bermimpi menjadi Hokage agar semua warga desa bisa mengakuinya Itulah mimpi Naruto jika besar kelak Naruto akhirnya menjadi murid Hiroka Dan bertemu teman sekelasnya yaitu Sasuke Uchiha Ketika keduanya di uji bertarung satu sama lain Meskipun senang berkesempatan untuk popularitas untuk mengalahkan Sasuke Ternyata Naruto mudah di kalahkan Dengan melihat mata Sasuke Naruto menyadari bahwa dia dipenuhi dengan kebencian Meskipun itu tidak diarahkan kepadanya Ketika Hiroka mengatakan kepada mereka untuk bersahabatan Mereka berdua menolak Sejak itu Naruto melihat Sasuke sebagai rival untuk mengalahkan dia Ketika Naruto melihat Sasuke adalah anak yatim piatu Ia diam-diam senang karena dia tidak menjadi satu-satunya orang sendirian Dan ingin bicara dengannya Tapi tidak bisa karena kecemburuannya terhadap pertanian Sasuke Namun Naruto berharap satu hari nanti Sasuke akan mengakui sebagai rival yang sangatlah hebat Singkat cerita Sasuke pernah mengakui Naruto Dan ia sangat ingin bertarung dengannya Sasuke juga pernah cemburu dengan kemampuan Naruto Yang semakin hari semakin membaik Kemudian Sasuke merasa kalau dirinya merasa di bawah jerajat Naruto Kemudian dia pergi belajar ke Orichimaru Biar dia lebih kuat dari siapapun Agar bisa membunuh kakaknya sendiri yaitu Itachi Uchiha Ia telah membunuh iklannya tanpa tersisa termasuk orangkuannya sendiri Mengetahui bahwa Sasuke pergi Kemudian Naruto mengejarnya bersama teman-temannya Tetapi tidak berhasil Kemudian Naruto berjanji seumur hidupnya kepada Sakura Bahwa ia akan membawa Sasuke kembali ke Konoha Karena ia menganggap Sasuke sebagai saudaranya sendiri Seremaja Naruto dan teman-temannya belum juga bisa bawa Sasuke kembali Naruto harus berlatih dan berlatih agar menjadi ninja yang sangatlah kuat Berhubung karena Naruto adalah Jinchuriki Ada organisasi bernama Akatsuki Untuk memburunya Yang pertama yang memburu Naruto adalah Hidan dan Kakuzu Namun mereka gagal dikarenakan Naruto mengalahkan Kakuzu Dan keterampilan Shikamaru yang telah mengalahkan Hidan Disinilah organisasi Akatsuki mulai mencari Naruto sangatlah baik Dan ketuanya sendiri bernama Fine yang akan membunuhnya Sebelum memburu Naruto Fine duluan membunuh gurunya yaitu Jiraiya terlebih dahulu Setelah Jiraiya mati Fine pergi ke Konoha untuk mencari Naruto Fine berhasil datang ke Konoha dengan menghancurkan desa dengan sekali jirsu Karena tidak ada Naruto disana Jadi dia menghancurkan Konoha untuk membalaskan dendam Untuk kematian ayah dan ibunya Singkat cerita Naruto kembali dan bertarung melawan Fine Di tengah pertarungan Hinata mencoba menolong Naruto Tapi Hinata dihajar habis-habisan oleh Fine Naruto yang melihat kejadian itu Langsung marah besar dan menyerang Fine habis-habisan Sampai Naruto mengalahkannya Di saat itu juga Naruto dijuluki sebagai pahlawan desa Konoha Setelah itu muncullah perang dunia keempat Yang dimulai dari pria bertopeng dan Kabuto Untuk pertama kalinya Perang di dunia ninja bukan pertarungan antar desa Justru setiap desa besar saling bekerjasama Akatsuki yang dipimpin oleh Abito melakukan aliansi dengan Kabuto Tujuannya adalah mengambil Kurama dari Konoha Dan Ryuki dari Umo Kelima pemimpin desa berkumpul di negara besi Karena para samurai untuk membahas panjang Setiap desa ninja bekerjasama Membentuk aliansi dengan jumlah pasukan yang sangat besar Untuk melawan pasukan Edo Tensei dan Jetsu Putih Di puncaknya perang bangkitlah Kaguya Kaguya adalah nenek moyang asal-muasal Cakra Kaguya muncul setelah Madara sukses melakukan teknik Mugen Tsukuyomi Dan membuat semua orang di dunia tertidur Dan mengalami mimpi abadi kecuali tim tujuh dan para Hokage Edo Tensei Setelah menyerap Cakra dalam jumlah besar milik semua orang di dunia Kaguya muncul melalui tubuh Madara Naruto dan kawan-kawan mengalahkan Kaguya dengan segala kemampuannya Dan pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Kaguya Berkat kerjasama tim tujuh Naruto, Sasuke, Sakura, dan Guru Kakashi Setelah mengalahkan Kaguya berarti perang telah selesai Namun tiada disangka Sasuke dengan dinginnya mengancam membunuh Naruto dan menjadi Hokage Naruto yang mendengarkan itu tidak terima kemudian ia bertarung di lembah akhir Pertarungan pun seru dan saling serang-menyerang dan adu mulut juga Naruto dengan kekuatan Cakra biju yang ada di dalam dirinya melawan Sasuke yang punya mata saringan dan rinnegan Jutsu demi jutsu dikeluarkan keduanya baik Naruto maupun Sasuke Sampai akhirnya Naruto berhasil mengalahkan Sasuke Dan juga Sasuke berhasil mengakui kehebatan Naruto Dan akhirnya cerita dari Naruto Shippuden Naruto nikah dengan Hinata dan Naruto menjadi Hokage di serial Boruto Oke teman-teman anime itulah kisah perjalanan hidup Naruto Ujimaki Bagi teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!